Di bagian lain dari gedung mahkamah konstitusi sudah bersiap jurnalis Kompas TV ada Jonah Hamonangan di sana. Jonah selamat sore ini sebelum jalannya sidang tentunya perdebatan-perdebatan semakin meruncing. Jelang sidang perdana besok apa saja perdebatan-perdebatan yang semakin meruncing? Yang disampaikan oleh masing-masing kubu Capres, Cawapres Jonah. Ya Mada, kalau kita lihat ini seakan-akan seperti 01 dan 03 melalui 02. Perdebatan yang ada ini sebenarnya adalah perdebatan bagaimana para advokat ini seperti memperjuangkan. Tapi sebenarnya tidak perjuangkan, tapi sebenarnya membela kandilan khususnya di tiap kubu masing-masing. Kalau kita lihat besok sendiri adalah hari pertama khususnya dari sidang perselisian pemilu di mana fokusnya adalah pilpres dan di hari pertama ini juga adalah pemeriksaan berkas. Kalau kita lihat yang ada dari kubu 01 maupun kubu 03 itu mereka sendiri melihat adanya berbagai kecurangan yang ada di kubu 02. Dari kubu 01 mereka meminta adanya disqualifikasi dan juga meminta pemilu ulang tanpa ada dari Gibran sendiri sedangkan dari kubu 03 mereka meminta pemilu didisqualifikasi. Jadi inilah klaim yang ada dari kubu 01 dan kubu 03. Namun dari kubu 02 mereka menilai bahwa adanya tuntutan yang ada dari kubu 01 maupun 03 ini adalah salah alamat dan tidak tepat sama sekali. Kalau kita lihat saat ini kita berada di gedung MK, MK sendiri adalah Mahkamah Konstitusi jadi diklaim adalah lebih tepat dalam rangka untuk menggugat adanya hasil dari pemilu. Sedangkan terkait dengan pelanggaran yang diklaim oleh kubu 01 ataupun dari kubu 03 itu menurut kubu 02 itu lebih tepat diadakan kepada bawah itu dikarenakan adanya pelanggaran dari rangka untuk pemilu sendiri. Dimana kalau kita lihat bawah itu adalah badan pengawas pemilu jadi kubu 02 mengklaim bawah itu lebih tepat dalam rangka untuk pelanggaran pemilu. Nah terkait dengan tanda kutip adanya pergugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi sebenarnya ini adalah ada juga pertarungan para bintang khususnya para advokat dimana kalau kita lihat dari kubu 01, kubu 02, kubu 03 ini dipenuhi para advokat yang mempunyai nama di tanah air dan saja ini akan menjadi pertarungan intelektual untuk membuktikan siapa yang benar. Ini tidak hanya seperti dalil tapi juga lebih kepada pembuktian dan juga sebagai cara untuk mencerdasarkan masyarakat. Kalau kita lihat di kubu 01 ada nama Ari Yusuf dan juga ada nama mantan ketua MK HAM dan Sulfa dimana mereka sendiri menuntut ada pemilu ulang dan saja nanti akan ada pembuktian. Nah tidak hanya seperti bukti tapi juga adalah adu intelektual. Sedangkan dari kubu 02 kita lihat dimana kemarin-marin juga sudah datang ke gedung MK ada beberapa nama yang cukup eksis seperti nama OC Kaligis, nama Hotnam Pari Sutapea bahkan juga dikembali langsung oleh Prof Yusuf Isamendra. Sedangkan dari kubu 03 kita melihat ada nama advokat senior Tadu Mulya Lubis bahkan Mahmud Embesdiri sebagai mantan dari ketua MK juga ikut merumuskan bagaimana dari tuntutan. Nah kalau kita lihat dari kubu 01, kubu 02, kubu 03 mereka memiliki dalil masing-masing dan juga tim kubu 02 mereka tetap mengatakan bahwa MK adalah sebagai ajang pembuktian dari adanya perselisian hasil pemilu sedangkan dari kubu 01 maupun kubu 03 mengklaim adanya ada kecurangan, kubu 02 masih berkeras bahwa apa yang dituntut oleh tim 01 atau 03 ini lebih tepat diarakan kepada bawah itu. Jadi kita tunggu saja terkait dengan sidang yang ada di MK di mana akan dimulai besok dalil mana yang akan bisa dibuktikan, terus saja yang akan langsung diuji oleh pari hakim MK sehingga adanya pun pembuktian dilakukan oleh kubu 01, kubu 02, atau kubu 03 kita bisa langsung melihatnya manakah pandangan yang benar atau pandangan yang sesuai bagaimanapun ini juga adalah dari Pilpres dan kita akan bisa melihat siapa yang dibenarkan ataupun nanti klaim atau dalil mana yang akan diajukan dan nanti akan diputuskan oleh dari hakim MK ini sendiri. Baik, perang bintang advokat di masing-masing kubu tim hukum Capres, Syawapres, dan juga perang dalil juga besok akan kita nantikan di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 yang disiarkan atau yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Jurnalis Kompas TV, Jurnalis Kompas TV, Jurnalis Kompas TV.